Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam kabar madrasa bersama saya Kalisa Kamila yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar Madrasa Sanawiyah Negeri 4 Tabalong, Kalimantan Selatan Kepala MTSN 4 Tabalong laksanakan supervisi kelas berikut liputannya Kepala Madrasa Sanawiyah Negeri 4 Tabalong melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru pada hari Jumat 4 November 2022 Supervisi pembelajaran merupakan kegiatan pembinaan, pembimbingan, konsultasi, pendampingan dan pemantauan proses pembelajaran baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah ruh atau inti dari sebuah lembaga pendidikan dan harus mendapatkan perhatian dengan porsi yang besar dari seorang manajer pendidikan yaitu Kepala Madrasa Salah satu bentuk perhatian yang pada proses belajar mengajar adalah dengan melakukan monitoring standar proses atau supervisi pembelajaran Kepala MTSN 4 Tabalong, Siti Mas Amah melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru dengan pendekatan supervisi yaitu pendekatan langsung atau direct contact pendekatan tidak langsung atau indirect contact dan pendekatan kolaboratif sehingga kegiatan supervisi yang dilaksanakan bisa tercapai dengan maksimal Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan Demikian kabar Madrasa hari ini Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri Madrasa Sanawiyah Negeri 4 Tabalong bersih, sehat, agamis, dan juara Wassalamualaikum Wr. Wb